Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Kamis pagi adakan Temu Teknis Penyuluh Pertanian Sekabupaten Tapin tahun 2017. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kebun Pertanian Terpadu Tapin ini diikuti sebanyak 119 penyuluh pertanian. Adapun diadakannya Temu Teknis Penyuluh ini, ialah dalam rangka untuk menginformasikan sejumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Tapin di tahun 2017, baik itu di bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, ataupun pergabunan. Yang mana selanjutnya para penyuluh diminta untuk menyampaikan kembali kepada para petani di lapangan, sehingga para petani bisa cepat menyerap setiap program baru yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tapin. Terima kasih hari ini kegiatan kita Temu Teknis Penyuluh Sekabupaten Tapin. Jadi, Temu Teknis ini dilaksanakan karena banyaknya kegiatan di Dinas Pertanian. Jadi, ada tanaman pangan, ada hortikultura, kemudian ada peternakan, kemudian ada pergabunan. Nah, ini dari bidang-bidang, nanti menyampaikan kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pertanian, disampaikan kepada penyuluh. Nah, nanti penyuluh yang akan menyampaikan ke petani. Misalnya yang berhubungan dengan Opsus Pajali, kemudian ada ditambah lagi sekarang program siwap dari peternakan, yaitu siwap itu sapi indukan wajib gunting. Nah, ini ada program baru lagi. Nah, ini mudah-mudahan nanti dengan adanya Temu Teknis ini, segala kegiatan yang ada di Dinas Pertanian itu cepat diserap oleh petani di lapangan. Nah, ini harapan kami. Selain itu, terkait kurangnya tenaga penyuluh pertanian di Tapin selama ini, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin Mas Raniansyah berharap, pemerintah daerah maupun Kementerian Pertanian bisa melakukan perekrutan untuk menambah jumlah para penyuluh di Tapin. Sehingga dengan terpenuhinya para penyuluh bisa semakin mensukseskan urusan pertanian di Kabupaten Tapin. Arief, Tapin TV melaporkan.